Di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan air laut, sudah bisa dibayangkan suhu udara akan dingin dan sejuk. Tak hanya menikmati keindahan alam, saat Anda berkunjung ke pegunungan Dieng Banjarnegara, kini bisa melihat langsung puluhan hektar kebun bunga kalalili yang baru dibudidayakan petani. Bunga cantik dan indah yang menyerupai bunga plastik ini tengah gencar dibudidayakan di Dieng. Kalalili adalah tanaman bunga yang berasal dari Belanda. Bunga dari keluarga Zantedesia memiliki bentuk unik wangi dan awet. Kebun bunga ini pun menjadi destinasi wisata baru yang menjadi buruan wisatawan. Selain bisa mengunjungi kebun bunga sembari berfoto selfie, pengunjung juga bisa memetik langsung bunga-bunga unik ini. Dari itu saya kepikiran nyoba yang impor. Karena bunga ini yang impor ini kita, bunga potongnya itu selalu impor dari luar negeri. Belum ada di Indonesia yang produksi bunga ini. Di Dieng ternyata mampu dan bagus. Kenapa kita harus impor kalau kita bisa produksi sendirilah. Maling kurang ngurangi impor, boro-boro sih ekspor, ngurangi impor ini aja kan banyak loh. Kalau ini kebutuhan bunga itu dari luar negeri banyak sekali. Nah selisih harga yang impor itu kan minimal. Impor itu kalau pas lagi panen raya Belanda itu kan sampai di sini loh ya. Sampai di Jakarta itu Rp35.000 sampai Rp40.000. Kalau sana pas lagi tidak musim kali-lili itu bisa sampai Rp80.000-Rp85.000. Kita yang penting bisa impor umbinya aja harga tak pelat ke antara Rp17.000 sampai Rp20.000. Kejangkau semua Mas Uta Mas. Selain bentuknya yang cantik, bunga ini juga memiliki aroma yang cukup wangi. Serta tidak layu hingga tujuh hari. Pemilih kebun mengaku memilih membudidayakan bunga ini karena cocok dengan suhu udara di Dieng. Bunga ini mekar dan bisa dipanen setiap dua hari sekali. Selain bisa menjadi destinasi wisata baru yang menarik wisatawan, Pembudidayaan bunga ini juga cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan dekorasi dan karangan bunga. Dari Banja Negara, Inung Priyan, Satli TV Muartakan.